Intro Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, kini beredar narasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menghapus ketentuan sanksi pidana ketenaga kerjaan. Narasi ini beredar di media sosial. Unggahan di media sosial itu juga berisi tangkapan layar sejumlah poin jika Omnibus Law disahkan. Di antaranya terkait ketentuan penghapusan sanksi pidana ketenaga kerjaan. Benarkah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menghapus ketentuan sanksi pidana ketenaga kerjaan? Dari penelusuran kami, faktanya sanksi pidana tetap berlaku pada setiap pengusaha yang melanggar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia dalam konferensi pers virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan sejumlah menteri terkait. Ida menjawab sejumlah hoaks yang beredar di tengah masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi pidana ketenaga kerjaan itu dihapuskan. Tidak benar karena ketentuan mengenai sanksi pidana ketenaga kerjaan semuanya dikembalikan seperti hanya Undang-Undang 13 tahun 2003. Kesimpulannya, klaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menghapus ketentuan sanksi pidana ketenaga kerjaan adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya. Terima kasih telah menonton!